Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi tetap di channelnya AeroXM Oke teman-teman di video kali ini AeroXM mau mencoba membuat cemilan yang dari ubi Yaitu ubi kopong Cemilan ini sangat enak banget buat koncong ngopi Oke teman-teman bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara AeroXM membuat ubi kopong ini Caranya mudah banget simak terus videonya sampai akhir Dan jangan lupa tetap bantu AeroXM subscribe like and comment Agar saya tambah semangat membuat video masak-masak Atau membuat video cemilan-cemilan buat koncong ngopi Terima kasih teman-teman ya Cara yang pertama yaitu ubi nya Saya akan kukus dulu teman-teman ya Setelah ubi nya matang disini saya sudah menyiapkan bahan-bahan lainnya Ini tadi ubi yang kita kukus ya Lalu disini ada tepung tapioca Ini ada tepung maizena Ini adalah gula pasir lembut ya Lalu ini ada baking powder Lalu bubuk vanila Dan ini garam Dan inilah teman-teman semua bahan-bahan untuk membuat ubi kopong Dan cara selanjutnya saya akan menumbuk dulu ubi ini ya Saya tumbuk ubi ini pakai ulekan dulu ya Ditumbuk sampai lembut Dan ini kelihatannya ubi nya sudah lembut teman-teman ya Lalu saya masukkan tepung tapioca Segini dulu ya Nanti kalau kurang bisa ditambahkan Lalu ini tepung maizena Lalu ini gula pasir lembut Gula halus ya Ini tangan saya sudah bersih ya Kita akan uleni ubi bersama tepung ini Lalu aku tambahkan bubuk vanila Garam Lalu ini bubuk baking powder Kira-kira 1 sendok teh ya Lalu kita uleni lagi Sampai adonan kalis Dan ini adonan kelihatannya sudah kalis ya Teman-teman Lalu saya akan membuat bulatan-bulatan Lalu saya akan membuat bulatan Dan setelah menjadi bulatan seperti ini Diamkan dulu 1 jam Baru digoreng teman-teman ya Cara menggorengnya Panaskan minyak dengan api besar Kalau minyak sudah panas Lalu api dikecilkan Baru ubinya dimasukkan Supaya ubinya bisa mengembang dengan pelan-pelan Dan tidak gosong Lalu aduk Belan-pelan Maka lama-kelamaan Ubi ini akan mengapung Ke permukaan minyak Kelihatannya Ubinya sudah mulai mengapung Dan mengembang ya Lalu aduk Dan sembari Ubinya ditekan-tekan Supaya dalamnya itu bisa kopong Sambil diaduk Sambil ditekan Tidak apa-apa Dia ditekan Dia akan penyet Tapi dia akan kembali lagi Menjadi bulat Teruskan menggoreng Aduk sambil ditekan-tekan Sampai luarnya itu garing Dan kalau diaduk itu terasa ringan Dan ini kelihatannya sudah matang Sudah boleh aku angkat ya Ubinya itu kalau sudah matang Diaduk itu terasa ringan banget Dan inilah hasilnya Teman-teman Ubi kopong Yang enak Lezat banget Cocok banget Buat ngemil Konco ngopi Bersama teman-teman Atau bersama Keluarga Anda Di rumah Dan dalamnya itu sudah pasti kopong Teman-teman ya Tapi kulitnya ini sangat kriuk sekali Kalau masih hangat itu Dalamnya kopong Oke teman-teman Bagi teman-teman Yang suka dengan cara RxM membuat ubi kopong Silahkan dicoba di rumah Dan tetap bantu RxM Subscribe Like And comment Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax